Puaskah Anda dengan hasil pertandingan Indonesia yang bertarung melawan tuan rumah Filipina? Hasil akhir kita sudah tahu bersama, satu-satu. Nampaknya mungkin banyak yang pasti tidak puas, kurang mengesankan. Pasti, karena permainan kita memang tidak menampakkan ada perbaikan yang luar biasa. Ruang-ruang yang akan diberikan para pemain Indonesia, betul untuk para pemain Filipina, sangat sulit, teriski dong. Yodi amat. Kesalahannya tidak perlu dari V. Kumpan terobosan tidak offset. Hati-hati Indonesia dan keuntuhan. Bukan sekedar hasil, penampilan timnas benar-benar mengecewakan. Perlu disyukuri, beruntung, yang mestinya kita harus kalah sebenarnya. Kalau melihat dengan serangan-serangan yang bergelombang dari tuan rumah Filipina, banyak peluang yang terbuka. Timnas Indonesia tak mampu tampil maksimal menjalani pertandingan kedua, fase grup kualifikasi Pianya Dunia 2026, round 2, usai bermain imbang dengan Filipina, satu sama. Pertandingan diguasai tim tuan rumah pada babak pertama, di mana 11 pemain timnas Indonesia, bahkan sampai kewalahan mengantisipasi serangan cepat dari Filipina. Banyaknya kesalahan mendasar seperti salah oper dari para pemain belakang timnas Indonesia dihukum dengan gol pembuka keunggulan dari Filipina di menit ke-23 melalui Patrick Riesel. Hingga babak pertama berakhir, skuad Garuda tak mampu membalas gol dari Filipina dan keunggulan 1-0 untuk tim tuan rumah. Memasuki babak kedua, Sing Taeyong membuat beberapa perubahan, termasuk mengganti Shen Patinama dengan Pratama Arhan. Gol yang ditunggu timnas Indonesia baru tercipta pada menit ke-70 melalui Sadil Ramdhani memaksimalkan umpan matang dari Riki Kambuaya. Setelah menyamakan kedudukan, Indonesia sebenarnya mampu membuat banyak peluang di depan mulut gawang Filipina, namun tidak satu pun yang bisa kembali menjadi gol. Pertandingan pun berakhir dengan skor satu sama, di mana Indonesia dan Filipina kini harus rela berbagi satu poin di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 round kedua. Hasil ini rupanya cukup membuat para fans sepak bola nasional kecewa, di mana di atas kertas, kualitas pemain Indonesia sebenarnya lebih baik dari Filipina. Dalam unggahan akun resmi Timnas Indonesia di Instagram at Timnas Indonesia, banyak warganet yang meluapkan kekecewaannya. Terlebih, asah untuk Indonesia lolos ke babak berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini semakin berat. Makin sulit untuk lolos, wajib kelahin Vietnam di dua laga lawan mereka. Gak yakin kalau main lawan Filipina aja kayak gini. Ya, sudah lah. Demikian tulis akun at oscar.abd. Kalau bukan karena Hernando, Timnas udah pasti kebobolan 5-1 lagi itu. Demikian ujar warganet lainnya at muham. Untuk kali ini, strategi STY perlu dikritik. Semoga bisa berbenah setelah ini. Demikian tulis akun Ed Bangbock. Dua gol di Rizal Memorial Stadium membuat hasil akhir Timnas Indonesia versus Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F pada selasa 21 November 2023 ditutup tanpa pemenang. Timnas Indonesia dan Timnas Senior di Asgal julukan Timnas Filipina harus puas berbagi poin. Lantaran laga kedua, kedua kesebelasan di Grup F FIFA World Cup Qualification 2026 itu ditutup imbang dengan skor akhir satu sama. Mendapatkan satu poin dari hasil akhir Timnas Indonesia versus Vietnam, kedua kesebelasan pun panden poin pertama di Grup F. Namun, meski sama-sama mendulang satu poin dari dua kali bertanding, Reisuke satu dan kawan-kawan satu tingkat lebih baik dari Timnas Indonesia. Lantaran kebobolan lebih sedikit timbang Timnas Indonesia yang sudah kebobolan enam kali. Selepas di Gilas 5-1, kalah melawat ke Basra International Stadium di Laga Perdana Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Grup F melawan tuan rumah Irak pada 16 November 2023 lalu. Terbenam di dasar kelas WN Grup F di FIFA World Cup Qualification kali ini membuat peluang Elken Bagot dan kawan-kawan untuk tampil di putaran final Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, perlahan mengecil. Tantangan ada kalah Timnas Indonesia menjamu Timnas Vietnam pada 21 Maret 2024 tahun depan. Itu adalah pertandingan ketiga di Grup F yang akan dijalani sekuat Timnas Indonesia Asuhan Coach Sinteyong di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Berstatus sebagai tuan rumah, Elken Bagot dan kawan-kawan tidak boleh kalah di laga tersebut. Jika kalah, maka peluang untuk tampil di putaran final FIFA World Cup 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, Kanada juga bukan tak mungkin akan menguap. Sebab, ada kemungkinan Timnas Irak dan Vietnam akan melesat tak terbendung di tiga laga sisanya. Sehingga, Timnas Indonesia tak bisa merebut satu dari dua tiket di Grup F untuk lolos ke fase berikutnya, yakni putaran ketiga FIFA World Cup Qualification dari wakil Grup F. Entah itu dengan status juara grup ataupun runner-up di kelas semen akhir. Ada sejumlah momen menarik yang tersaji ketika Timnas Indonesia bertarung melawan Filipina di Rizal Memorial Stadium selasa 21 November 2023. Kedua tim sama-sama mendapat peluang emas, tapi tak ada yang bisa mencetak gol. Pada akhirnya, laga berakhir imbang satu sama. Laga ini sendiri menghasilkan sejumlah momen menarik yang mungkin Anda lewatkan. Apa saja itu? Simak video ini sampai habis. Pada menit ke-12, Filipina melepas serangan dari belakang garis tengah. Mereka melepas umpan jauh ke depan. Bola sempat dikuasai satu pemain Filipina di kotak penalti. Rizky Ridho kemudian coba menyapu bola. Tetapi, bola itu malah melambung ke gawang. Untungnya, tak terjadi gol karena Hernando Ari masih bisa menepis bola keluar lapangan. Lalu, pada menit ke-23, timnas Indonesia mencoba untuk membangun serangan. Mereka melakukannya secara perlahan dari belakang. Bola saat itu dikuasai oleh Jordi Ahmad. Namun, setelah melewati garis tengah lapangan, Jordi kehilangan bola. Filipina dengan cepat melancarkan serangan meski dalam situasi 3 versus 2. Namun, mereka bisa mencetak gol melalui Patrick Grisot. Sin Taeyong melakukan pergantian gilat. Timnas Indonesia bermain jelek dan sudah tertinggal satu gol dalam tempo setengah jam saja. Bahkan Indonesia beruntung tak kebobolan lebih dari satu gol. Terima kasih telah menonton!